selanjutnya kita akan tes hasilnya seperti apa ya sambil mengetes mesin ini saya akan mencari titik api yang pas untuk keadaan normal ya cuaca normal, pagi hari normal jadi titik api ini untuk cuaca yang normal ketika Anda produksi di subuh atau malam hari maka apinya ditambah apinya ditanasi lagi karena beda cuaca beda titik api jadi bukan ukuran paten harus harus sesuai tanda enggak ya jadi disesuaikan dengan kondisi cuacanya oke kita coba satu sendok ini satu sendok arum manis ini kurang lebih 2,5 sendok makan ya satu sendok arum manis kurang lebih 2,5 sendok makan masukkan gula nyalakan api seperti ini ya caranya ya nyalakan api baru puter regulatornya sehingga didapatkan api yang halus tidak berbunyi jadi klub pentengin dinamu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Ini sebagai ukurannya ya Berarti dia udah pas nih Ukurannya udah pas Satu sendok bisa jadi gede Masukkan ke darah-dorah Andurik puter ya Andurik darah Masuk Lepas ini ya Dipuntir-puntir gini ya Dipuntir-puntir Macu-munter-macu-munter gitu Biar lokas Lepas lagi Setiknya diambil lagi Biar gak koros setik Sampai jumpa Satu sendok Kalau diajatan Bisa dijual dengan harga Rp 5.000 Kalau di SD Kita jual Rp 2.000 Rebutan ini anak-anak ya Rebutan sama Rebutan yang besar Satu sendok Arum manis ya Jadi untuk Tunggu twister Untuk tunggu twister Jangan membiarkan Setelah kita Bisa membuat yang kering Jangan membiarkan Terlalu lama di luar ya Karena Gak ada ceritanya Arum manis Bisa tahan lama Tanpa dibungkus ya Tanpa dibungkus Sehingga ketika Dia sudah mencair Anda tidak akan bisa lagi Memasukkan ke dalam plastik ya Pasti akan lengket Ketika dia sudah Mulai lembab 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 Gak bisa masuk lagi Ke dalam plastik Jadi Begitu Selesai Membuat arum manisan kering Langsung masukkan Ke dalam plastik Kita hubungkus Sehingga bisa tahan lama Jadi Jangan dibiarkan Terlalu lama Ketika Anda membuat Langsung dimasukkan Masih lengket Gak bisa masuk Nempel Itu artinya Apinya kurang panas Besarin dikit Apinya Oke Kita coba lagi Satu sendok saja Penuhin ya Jangan pulit-pulit Jangan sedih Nanti kalau terlalu sedikit Gak jadi Gak jadi Kapas Membuat peruang semua Jangan lupa Untuk Selalu Memberi tepung Boleh tepung beras Atau tepung sagu ya Ketika Anda memasukkan Jadi ini setiap kali Habis memasukkan Ini ditepung ya Sambil mengetes Apakah tadi ada kapas Yang nempel disini Atau tidak Karena Karena kalau ada kapas yang nempel sedikit disini Dia akan mencair Sehingga ketika kita memasukkan yang kedua Disininya sudah Ada cairan ya Jadi sudah ada cairan kapas Makanya dia lengket Jadi harus Satu kali masuk Satu kali tepung Kemudian diriak Apakah tadi ada bekas-bekasnya Yang Kalau ada diambil ya Jadi diusahakan ini Tentu-tentu licin Tanpa halangan Caranya Nyalakan korek Masukkan dalam tumpu Masukkan dalam tumpu Baru gasnya diputer Regulatornya Pelan-pelan Sehingga suaranya Hado sekali Tidak sampai terjadi Blue Anda tidak kaget Putar dengan Dynamo Terima kasih selamat menikmati 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 tes yang ketiga apinya akan saya naikkan lagi selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau ingin membuat arum manis yang kering ketika masih bersa-bersa tinggal apinya yang dinaikin ya selamat menikmati yang penting dinamo nya sudah dikencangin tinggal apinya yang dinaikkan semakin kencang dinamo semakin bagus hasilnya tinggal apinya yang dinaikkan selamat menikmati selamat menikmati masih basah tambahkan api masih basah tambahin lagi masi basah tambahin lagi gunakan untuk membuat satu kok masih basah buat lagi apinya lebih dinaikan dari yang sebelumnya ya jadi caranya gitu kok masih basah buat lagi apinya dinaikan dari yang sebelumnya Jadi jangan satu produksi ini Apinya berubah-ubah Nanti Anda tidak tahu titik apinya di mana Satu kali bungkus tapi apinya berubah-ubah Titik apinya nanti tidak diketahui Yang pasnya ini Oke hasilnya mantul sekali Dan barangnya siap digerim ke Cilacap Terima kasih telah menonton di channel saya Jangan kemana-mana Kita akan jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh